Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi, ternyata semua jumpa lagi dengan saya Amr Hamsan di channel ini ya jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal SKD TU CPNS untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini nah kali ini saya akan membahas soal yang terbaru muncul kemarin di SKD 2023 yaitu tentang terbandingan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel yang dicari adalah hubungan X dan Y ya seperti itu baik kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya ya tapi semuanya saya sangat berharap menyediakan dulu alat tempur ya sediakan alat tulis dengan cakaran-cakaran karena sebelum saya bahaskan soal persoal ya dalam di slide ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mencoba memahami kalau misalkan mau dikerjakan silakan desktop videonya ya dan saya berharap kalian menyimak pembahasan sampai selesai dan kalau misalkan ada oleh-oleh itu wajib dikerjakan sebagai latihan ya baik kita mulai dari soal nomor 1 saya jalankan dulu waktunya ya baik ya waktu habis disini soalnya diketahui 12A per 2B tambah 3A ditambah 1 sama dengan 4 manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y disini ya maaf ini salah ketik berikut berdasarkan informasi yang diberikan nah ini kita selesaikan terlebih dahulu ya karena ini ada pecahannya disini penyebutnya maka kita hilangkan dulu dengan cara dikali semua dengan 2B tambah 3A ya seperti ini jadinya saya tuliskan saja ya pelan-pelan teman-teman supaya lebih rinci 2B ditambah dengan 3A dikali ini ya 2B tambah 3A ditambah dengan ini 1 dikali juga dengan 2B ditambah dengan 3A sama dengan ini 4 juga dikali dengan 2B tambah 3A jadi semuanya kita kalikan dengan 2B tambah 3A supaya penyebutnya hilang jadi kalau misalkan disini 5 maka semuanya dikali dengan 5 ya seperti itu nah sehingga ini kita bisa coret ya habis ya tinggal 12A ditambah dengan ini 1 dikali masuk ke dalam tidak berubah ya tetap saja ditulis 2B ditambah dengan 3A sama dengan ini kita kali ke dalam 4 kali 2 8 B ditambah dengan 4 kali 3 itu 12A nah sekarang kita kumpulkan yang sejenis ya oke ini 12A ditambah dengan 3A ini bisa dijumlahkan 15A ini kita bawa ke kiri jadinya dikurang 12A ya terus 8B ini ini 2B kita bawa ke kanan jadinya dikurang dengan 2B nah dari sini kita dapat 15A dikurangi 12A dapatnya adalah 3A ini adalah 6B kalau semuanya kita bagi 2 seperti ini berarti dapat bagi 3 maksudnya ya maaf berarti ini dapat A 6 bagi 3 itu dapatnya 2B jadi A nya itu 2B teman-teman ini kita bisa ganti dengan 2B nah sekarang kita sudah bisa tentukan X nya berapa jadi X nya itu adalah 50% dari A dari ini berarti kali jadi 50% berarti 50 per 100 kali A nya itu adalah 2B ya berarti 50 kali 2 100 dibagi dengan 100 habis ya jadi X ini sama saja dengan B sementara Y itu sama juga dengan B kalau begitu kesimpulannya X sama dengan Y ya semoga dipahami ya teman-teman semua supaya lebih ini bisa ditanyakan di kolom komentar baik kita lanjut ke soal nomor 2 coba dipahami dulu ya oke ya waktu habis saya kira semua sudah paham apa maunya ini soal disini soalnya modus ya pernah dengar ya tonton semua apa itu modus modus itu adalah nilai yang sering muncul jadi kalau misalkan saya tuliskan ya saya beri contoh misalkan 1 3 3 5 7 9 berarti modusnya disini adalah 3 karena dia yang paling banyak muncul ya seperti itu nah modus 8 bilangan 4 3 7 6 A 10 8 5 adalah 5 nah artinya di soal ini di nilai ini di bilangan ini harusnya 5 ini muncul lebih dari 1 kali karena kan modusnya 5 berarti bisa ditebak A ini adalah 5 nilainya supaya dia yang paling sering muncul ya seperti itu nah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan nah karena tadi kan sudah kita dapat A nya 5 kalau kita masukkan ke sini berarti dapat P sama dengan 5 tambah 2 itu dapatnya 7 bisa ya nah Q nya bagaimana Q nya bagaimana Q nya ini adalah rata-rata mesti ingat bagaimana cara mencari rata-rata yaitu jumlah semua ya jumlah semua angka dibagi dengan banyaknya jadi kalau misalkan Q ini rata-ratanya dijumlakan saja semua 4 tambah 3 ditambah dengan 7 ditambah dengan 6 ya ditambah dengan A nya 5 tadi ditambah dengan 10 tambah 8 tambah 5 oke dibagi dengan banyaknya bilangan tadi dikatakan ada 8 ya nah sekarang kita tinggal jumlahkan ini ini kalau kita jumlahkan semua hasilnya adalah 48 dibagi dengan 8 berarti Q nya ini dapatnya adalah 48 dibagi 8 dapatnya adalah 6 jadi ini 7 tadi ini adalah 6 berarti P nya lebih besar daripada Q jawabannya bravo ya oke bisa dipahami ya teman-teman kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya oke kita lanjut soal nomor 3 saya jalankan dulu waktunya oke waktu habis ya coba kita lihat sama-sama ini soal cerita harga 1 kg jeruk dan 2 kg mangga adalah Rp39.000 nah ini kalau misalkan ada 2 yang diketahui seperti ini ada 2 variabel seperti ini biasanya ujung-ujungnya ini dikerjakan diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi gitu ya nah selisih harga 1 kg jeruk dan 1 kg mangga adalah Rp3.000 nah manakah hubungan yang benar antara quantitas P dan Q berikut ini saya ganti salah ganti lagi ya harusnya X dan Y oke nah berarti ini kalau kita mau selesikan kita tuliskan dalam bentuk persamaan begini ini jeruk ya ditambah dengan 2 kg mangga 2 M itu sama dengan Rp39.000 ya seperti ini kemudian selesih harga 1 kg jeruk dan 1 kg mangga berarti J dikurangi M sama dengan Rp3.000 ya ini kita bisa langsung eliminasi karena sudah ada yang sama variabelnya ya ini kita bisa langsung perkurangkan ya ini habis 2 M dikurangi dengan minus M itu jadinya 3 M sama dengan Rp39.000 dikurangi Rp3.000 itu dapatnya Rp36.000 oke nah berarti M nya 36 bagi 3 itu dapatnya Rp12.000 jadi harganya M ini Rp12.000 untuk dicari J nya jeruknya ini kita bisa masukkan ke sini gitu ya ganti M nya dengan Rp12.000 berarti J dikurangi dengan Rp12.000 sama dengan Rp3.000 berarti kalau kita pindahkan minus Rp12.000 ke kanan Rp3.000 tambah Rp12.000 jadinya Rp15.000 nah sekarang X nya kan sudah diketahui Rp15.000 Y nya itu adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk memilih satu jeruk dan satu mangga berarti tinggal dijumlahkan saja ya ini jeruknya Rp15.000 ya ditambah dengan mangga itu Rp12.000 berarti jumlahnya ini adalah Rp27.000 apa kesimpulannya teman-teman berarti kesimpulannya di sini X ini kurang dari Y karena ini kan Y nya Rp27.000 ya jawabannya adalah B bravo bisa ya teman-teman oke kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 4 coba dikerjakan dulu ya oke waktu habis apa jawabannya di sini teman-teman ini sedikit agak persamaan banget ya X coba dilihat jika X lebih dari minus 6 dan kurang dari 4 manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya nah ini apa namanya karena X nya di sini tidak jelas ya maka kita harus menggunakan prinsip coba-coba ya cara triple C cara coba-coba jadi kita akan mencari X nya yang ada di antara di sini kemudian kita masukkan kedua persamaan di sini P dengan Q nya nah misalkan X nya kita ambil mulai dari yang negatif kita bisa ambil dari X nya minus 5 karena lebih dari minus 6 kita masukkan ke P nya ingat kalau nilai mutlak ini yang tanda lurus seperti ini teman-teman itu berarti harus positif ada pun kalau misalkan kita dapat hasilnya negatif hasilnya negatif itu kita jadikan ke positif coba kita masukkan di sini 3 dikali minus 5 itu minus 15 pelan-pelan saja minus 15 dikurangi dengan 10 berarti minus 25 tapi karena ada nilai mutlaknya itu kita ubah jadi positif 25 sementara Q nya kalau kita kasih masuk berarti 3 dikali minus 5 itu minus 15 tapi jadi positif 15 15 kurang 10 itu berarti 5 ya berarti P nya lebih dari Q tenang dulu ya kita bisa tidak bisa langsung simpulkan kita ambil yang 0 antaranya berarti kalau 0 dikasih masuk berarti 3 dikali 0 0 dikurangi 10 minus 10 nilai mutlaknya minus 10 itu adalah 10 ya Q nya bagaimana 3 kali 0 itu 0 0 dikurangi 10 itu minus 10 ya kita negatifkan karena tidak ada negatif tidak ada tanda nilai mutlak di sini ya nilai mutlak cuma yang ini gitu ya berarti ini lebih dari oke satu lagi ya kita simpulkan kita ambil yang positif misalkan 3 kita ambil boleh 1 atau 2 terserah ya bebas saja P nya sama dengan ya 3 dikali 3 9 9 kurang 10 itu minus 1 tapi kita kasih positif 1 Q nya bagaimana 3 kali 3 9 nilai mutlak 9 ya 9 dikurangi dengan 10 berarti minus 1 ini juga lebih berarti kesimpulannya karena 3 percobaan lebih dari semua berarti kita bisa simpulkan P nya lebih dari P ya jelas ya teman-teman oke next lagi nah ini teman-teman kalau misalkan kalian semua mau memiliki buku khusus Piu ya boleh kalian pesan di toko sofi ruan tentor official ya oke ini saya skip saja kalian kalau misalkan mau cari lebih jelas infonya dicara saja di sofi ruan tentor official oke next nomor 5 coba dikerjakan dulu oke waktu habis ya ini soalnya kalau kita masih ingat ini termasuk soal tentang aritematika sosial ya nah disini soalnya Buri dan Dono memilih baju di 2 toko berbeda ya berturut-turut di toko X dan Y gitu ya dengan harga yang sama jadi harganya sama untuk baju yang dibeli meskipun di toko berbeda toko X memberikan diskon 50% tambah 30% ya sering kita dapatkan mungkin diskon plus-plus seperti ini ya sedangkan toko Y memberikan diskon 58% nah manakah hubungan kuantitas pedang kuih berikut berdasarkan informasi yang diberikan P di sini adalah uang yang dikeluarkan Budi untuk membeli baju ya kuih nya adalah uang yang dikeluarkan Donnie untuk membeli baju jadi sebenarnya kita akan menentukan berapa harga baju setelah di diskon di toko X ini 40% plus 30% dan berapa harga baju setelah di diskon di toko Y sebesar 58% nah ini saya langsung memberikan cara silumannya ya untuk apa namanya soal yang menggunakan diskon plus-plus atau diskon yang bukan plus-plus seperti ini ya langsung saja ya untuk apa namanya harga untuk body maksudnya harga yang dibayarkan untuk body gitu ya harga untuk body caranya seperti ini kita perkurangkan masing-masing ya dengan 100 jadi 100 dikurangi berapa besar diskonnya jadi 100 dikurangi 40 itu 60 kita tuliskan persen karena disini tambah itu sebenarnya tarah kikatnya kalau diskon plus itu adalah dikali gitu ya jadi 100 dikurangi 30 itu dapatnya 70 persen kemudian dikali dengan harga baju semula karena kita tidak tahu berapa harga bajunya ya kita misalkan saja dengan X A maksud saya gitu ya berarti ini kalau kita selesaikan nolnya ini kita bisa coret 2 dibawa jadi 6 kali 7 42 persen jadi sebenarnya diskon plus plus 40 tambah 30 persen itu setara dengan 42 persen bukan di jumlah teman-teman ya hati-hati bukan di jumlah nah terus harga untuk siapa ini yang satunya dono berarti dengan cara yang sama kita perkurangkan 100 dikurangi diskonnya 100 dikurangi 58 itu dapatnya adalah 42 persen dari harga awalnya nah ini langsung saja ya ini kan 42 persen dari A ini juga 42 persen dari A kalau begitu harga diskonnya sama besar diskonnya sama berarti harga yang dibayarkan juga itu sama jadinya P sama dengan Q ya D jawabannya oke dipahami untuk nomor 6 ini coba-coba kalian yang kerjakan dulu ya ini saya jadikan sebagai oleh-oleh nanti jawabannya boleh dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini di pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama ya sebagai persamaan jawaban baik sekali sampai di sini terima kasih banyak atas perhatiannya semoga kalian bisa lulus tes pada tes CPNS tahun ini ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati